Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue Louis Tikerengitek ID So, gue belakangan ini lagi ada masalah soal storage Dan storage gue itu makin lama Itu makin penuh, karena file video gue itu Makin banyak, filenya juga kebanyakan 4K semua, yang asesnya itu juga besar-besar Slot divisi gue itu juga Cuman sedikit, cuman ada 2 doang Jadi bener-bener terbatas banget Kalau misalnya mau nambah hard disk Tapi, mesin ini gue rasa Bisa ngejawab masalah itu Intro Ini adalah Asus Store AS3102T Jadi ini adalah sebuah NAS atau Network Attached Storage Buat kalian yang masih gak tau NAS itu apa Mungkin akan gue jelaskan secara singkat aja Jadi NAS itu adalah sebuah enclosure atau sebuah mesin Yang dimana kalian bisa masukin beberapa hard disk Kedalam sini Jadi sebenernya idenya itu untuk kalian yang bekerja Dan butuh storage banyak Dan butuh akses yang cepat juga ke file-file kalian Karena seperti yang gue bilang di awal Biasanya di PC kita itu suka terbatas Masalah slot hard disk atau power SATA Selain itu kalau misalnya kita pakai hard disk yang biasa di PC kita itu Kita cuma bisa akses data-data yang ada di dalam hard disk itu lewat satu PC itu doang Tapi dengan NAS ini kita bisa akses ke berbagai device kayak PC Bisa di laptop, bisa di handphone juga selama masih satu jaringan Ya kurang lebih sih konsepnya untuk memudahkan kalian untuk simpen data Atau akses data kalian di lebih dari satu PC lewat jaringan LAN atau lewat wifi Sekarang balik lagi ke mesin yang akan gue review ini Jadi Asus Store AS3102T ini dijual dengan harga Rp 4.450.000 Dan ini gak ada hard disknya Jadi kalian harus beli lagi hard disknya secara terpisah Kalau dari segi desain sih menurut gue cukup simple Dan di bagian depan ada pattern bertekstur yang bikin gak terlalu boring Dan ada branding Asus Store yang mengkilap warna emas di ujungnya Ukurannya juga compact banget dan kalian bisa taruh di meja kerja kalian Di dekat router kalian atau di ruang tamu tanpa takut gak muat Untuk akses ke dalamnya juga cukup gampang Ada dua thumbscrew yang tinggal kita buka aja Dan kita bisa langsung akses bagian dalamnya untuk kalian isi hard disk Disini ada dua slot hard disk yang kalau gue pribadi lebih rekomendasiin kalian untuk pakai hard disk khusus NAS Dan gue disini pakai WD Red yang khusus untuk NAS Karena lebih durable dibanding hard disk konvensional biasa Gue juga asumsi yang pakai NAS ini biasanya bakalan di red juga Jadi pakai hard disk khusus NAS ya setidaknya bisa meminimalkan potensi filenya lah Untuk portnya sendiri di bagian depan ada satu slot USB 3 untuk external storage Di bagian belakang ada port untuk power Satu ethernet port, satu port HDMI Dua USB 3 untuk external storage juga Atau untuk keyboard dan mouse Dan ada satu tombol power juga Untuk instalasinya juga sangat gampang Kalian tinggal colok kabel LAN RJ45 yang include sama paket pembelian dari NAS ini Dan ujung satunya lagi kalian tinggal colok ke ethernet port yang ada di router wifi kalian Atau langsung ke PC kalian Abis itu kalian tinggal download aja aplikasi namanya Asus Store Control Center untuk tahu IP dari NASnya Lalu kalian tinggal klik open lalu kalian tinggal ikutin aja step-stepnya Di instalasi pertama ini kalian juga bisa pilih beberapa konfigurasi Dan untuk gue sendiri pakai RAID 1 karena lebih aman dan lebih cocok untuk pemakaian gue Dan setupnya selesai kalian bisa langsung pakai NASnya sesuka hati kalian untuk simpan data dan sebagainya Kalian juga bisa instalasi lewat handphone pakai aplikasi namanya AI Master Yang kalian bisa download di Play Store dan juga App Store Selain itu disini kita juga bisa install beberapa aplikasi di App Centernya Karena sebenarnya ini adalah sebuah mini PC juga Karena dia pakai prosesor dual core Intel Celeron 1.6 GHz Dengan RAM 2GB DDR3L Jadi karena ini adalah mini PC juga Jadi kalian bisa colok NASnya langsung ke monitor atau TV lewat HDMI Dan jadi multimedia box untuk kalian nonton Netflix Dengerin Spotify, nonton Youtube Bisa jadi album foto kalian sama keluarga Atau kalian bisa download film dan jadiin ini sebagai media player kalian Yang semua aplikasinya kalian bisa download di App Centernya Dan untuk sistem operasinya mereka pakai Asus Store Data Master yang based on Linux Kenapa nggak pakai Windows? Karena mereka bilang Linux lebih safety Dan kalian juga bisa pakai aplikasi AI remote di handphone kalian Jadi sewaktu kalian pakai NAS ini sebagai multimedia box Kalian juga bisa jadiin HP kalian sebagai remote TV gitu lah kira-kira Bisa jadi kursor mouse dan bisa sebagai keyboard juga Nah untuk kecepatannya sendiri sebenarnya ini sanggup sampai 1GB Tapi waktu gue coba copy data dari PC gue ke NAS Lewat router secara LAN itu cuma sanggup sampai 100MB doang Karena router gue yang bottleneck Dan gue juga ada coba copy data dari laptop gue ke NAS ini Lewat Wi-Fi itu juga cuma dapat 54 bit doang Jadi itu karena router gue yang bottleneck Karena ya udah lama juga router gue kayak udah umurnya 10 tahunan Jadi kalau kalian nggak mau bottleneck kayak gue dan copy filenya juga cepat Pastiin router kalian juga kencang Kita juga bisa copy file dari handphone ke NASnya via Wi-Fi Caranya juga gampang banget tinggal pakai aplikasi namanya AI Data Yang kalian bisa download di Playstore atau App Store Dan kalian tinggal upload file kalian aja atau download file yang ada di NASnya Tapi yang gue agak kecewa disini Nggak ada indikator kayak berapa persen filenya udah terkirim Padahal menurut gue ini adalah salah satu fitur yang cukup penting juga Mungkin untuk beberapa orang harga 4 juta itu bisa dibilang investasi yang tinggi Untuk sebuah enclosure doang Tapi kalau ngeliat segala kemudahan yang ditawarkan sama NAS ini Kayak misalnya kalian bisa copy file-file kalian dengan satu orang di rumah Atau misalnya kalian bisa copy-copy file presentasi atau pekerjaan di kantor kalian Hal ini bakalan sangat ngebantu banget Dan mengingat karena gue saat ini sangat membutuhkan mesin atau enclosure di luar PC gue Untuk simpen data doang ya ini bakalan sangat berguna banget untuk gue Kenapa nggak pakai jasa cloud storage aja kayak Google Drive, Dropbox dan semacamnya Ya karena file mentahan dari kamera gue aja itu bisa 60GB sendiri Bahkan yang kemarin itu gue review casing aja bisa sampai 120GB lebih juga Dan internet gue juga lambat dan nggak mungkin juga gue upload bisa makan waktu banyak banget Cuma untuk backup data-data itu doang Jadi NAS ini adalah solusi yang cocok untuk gue Atau mungkin kalian juga supaya kalian bisa backup semua data kalian Kalian bisa akses data-data kalian itu lebih mudah Bisa lewat PC, bisa load laptop, bisa lewat HP juga Kalian bisa file sharing juga sama orang-orang di rumah atau orang-orang kantor kalian juga Dan menurut gue ini sangat ngebantu banget untuk hal-hal itu Dan ya semoga gue kedepannya bisa ngebeli ini juga Karena ini cuma buat review doang So gue rasa itu aja untuk video kali ini Kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah Like dan share video ini jika video ini benar manfaat buat kalian Follow Instagram kita di atkeringitkid Misalkan pribadi gue di at Louis Christian SC2 Dan partner gue Jordi di at jordidonardo onya2 Semoga social media kita yang lain Facebook, Mojoin Lensquare Dan kalau misalkan mau support kita dengan di merchandise Semuanya ada di kolom deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue Louis dari Keringitkid Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton